Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di zona juara yang pastinya punya informasi terkini mengenai dunia olahraga. Hari ini kita akan bicara tentang laga penting yang akan segera dihadapi oleh Timnas Indonesia. Yes, hanya dalam hitungan jam Timnas Indonesia siap beraksi di laga krusial melawan Filipina. Stay tuned ya, karena kita akan membahas semua yang perlu kamu tahu sebelum pertandingan besar ini. Pada pertandingan terakhir putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia akan menjamu Timnas Filipina. Ini bukan hanya pertandingan biasa guys, ini adalah pertarungan penting yang menentukan nasib Tim Garuda dalam upaya mereka lolos ke putaran ketiga. Dengan keunggulan kandang dan dukungan penuh dari para pendukung, Tim Garuda sangat berpeluang untuk meraih kemenangan. Pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Timnas Filipina akan berlangsung pada Selasa 10 Juni 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Line up Timnas Indonesia yang akan berhadapan dengan Filipina, yakni Hernando Ari, Rizky Rido, Jay Idzes, Nathan Choi Aon, Asnawi Mangkualam, Tom Hay, Ivar Jenner, Calvin Verdong, Marcelino Ferdinand, Rafael Struik, dan Ragnar Orat Manguen. Di bawah asuhan Shintayong, Timnas Indonesia memiliki keunggulan besar dalam pertemuan ini, terutama dengan posisi Filipina yang ada di dasar klasemen dengan hanya satu angka. Indonesia yang saat ini berada di urutan kedua dengan tujuh poin, hanya tertinggal satu angka dari Vietnam dan delapan dari Irak yang memimpin grup. Timnas Indonesia harus yakin bisa menang melawan Filipina, sebab di lain sisi Timnas Filipina juga telah mempersiapkan pemain-pemain Jitu, yakni sang penjaga gawang sekaligus Kapten, Neil Etheridge, kemudian dua pemain back dari Swedia, Jasper Niholm, dan Adrian Ugelvik, Norwegia. Dari sektor back kiri diperkuat Scott Wurz, dan sisi kanan diperkuat Santi Rubliko dari Atletico Madrid U19. Selanjutnya, dari lini tengah, Filipina diperkuat oleh Kevin Ingreso, gelandang kelahiran Jerman yang juga menjadi andalan The Ascals sejak 2014, serta Michael Baldissimo, bekas pemain Timnas Kanada U23 yang kini berkarier di kasta tertinggi Liga Amerika Serika alias MLS. Wajah baru di lini depan, Timnas Filipina punya tiga pemain anyar berstatus debutan. Mereka adalah Dylan Demoeng, Zico Bailey, dan Alex Moniz. Dylan sebelumnya pernah memperkuat Belgia U20, sedangkan Zico merupakan jebolan Amerika Serikat U15. Alex Moniz juga pernah memperkuat Amerika Serikat U16. Ketiga nama ini, meskipun usianya sama-sama muda, tetapi bisa sangat berbahaya. Timnas Indonesia harus persiapkan diri dengan matang pastinya, meskipun dari 28 laga Indonesia baru kalah sekali dan seri 4 kali dengan Filipina. Mengingat beberapa kelemahan Timnas Indonesia, yakni suka kesulitan dalam mencetak gol, menyianyiakan peluang, Timnas Indonesia harus benar-benar tenang, terukur, dan fokus dalam memaksimalkan peluang alias jangan terlalu tergesa-gesa. Kemudian, jangan menganggap enteng karena kehadiran sederet pemain naturalisasi yang bermain di sejumlah klub Eropa membuat pertahanan sudah pasti kuat, akan lebih baik jika tim Garuda lebih mawas diri. Eits, tapi tenang dulu guys. Indonesia punya senjata rahasia yang bisa membawa kemenangan pertandingan melawan Filipina nanti. Penasaran? Timnas Indonesia punya tiga pemain cadangan handal yang akan membela skuad Garuda. Mereka adalah Asnawi Mangku Alam. Menjadi salah satu pemain kesayangan Shin Tae-yong, ia kerap didapuk sebagai kapten tim. Asnawi punya peran penting di lini belakang, ia bahkan kerap melakukan gempuran ke depan dan tak jarang memberikan asis. Pratama Arhan, terkenal dengan lemparannya yang sangat jauh, lincah, dan cerdik membuat pemain bertahan lawan, terlebih keeper, serba salah mau berbuat apa dan bagaimana dengan tingkah Arhan. Besar kemungkinan Pratama Arhan akan bermain melalui performa luar biasanya. Riki Kambuaya Pemain penting yang berasal dari bumi cendrawasi di tim nasional ini punya stamina dan fisik yang oke banget. Meski masuk dari bangku cadangan, pemain Dewa United FC ini seringkali masuk di saat-saat genting saat Indonesia memburu gol tambahan atau dalam posisi tertinggal. Gimana guys? Mantep-mantep banget kan 3 pemain cadangan tim nas Indonesia tadi? Semoga ketiganya bisa bermain dan menyumbang gol untuk Indonesia ya. Amin! Kalau gitu, Mimin pamit undur diri, pastiin kamu udah like, share, dan subscribe Zona Juara biar tetap update soal dunia olahraga. Keep supporting our players dan semangat terus. Bye-bye!